Pastikan juga, apakah saudara melihat, saudara FS setelah saudara turun, apakah yang saudara lihat pada waktu itu? Pak FS? Ya. Saya lihat Pak FS, Pak. Pas jadi saya turun tangga, saya ketemu sama Pak FS, pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan, Pak Pak. Pastikan. Apakah sarung tangannya seperti ini? Tidak, Pak Pak. Atau masker? Sarung tangan, Pak Pak. Sarung tangan, seperti ini? Itu masker, Pak Pak. Masker ya? Saya ulangi lagi, seperti ini atau masker? Itu masker, Pak Pak, kalau yang seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan saudara. Pada waktu itu terang, tapi pintu sudah ditutup. Pada saat itu saya sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan, ya terang ya. Terang, Pak Pak. Saya melihat adanya bahwa FS pakai sarung tangan. Betul, Pak Pak. Saya praktekkan ini. Kalau saudara mengatakan, saya pakai ini, terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Saudara Jaksa, menentu temui itu sudah berulang kali. Terima kasih, Mas Jelian. Ini untuk menegaskan saja. Karena saya lihat tadi, ragu-ragu terus ini. Tidak, Pak Pak. Oke, silahkan lanjutkan. Kami baru memeriksa saksi ini pada sidang hari ini, dan saya belum pernah mendengar keterangan itu dicapai. Di bulan September, kalau tidak salah, Ibu. Coba Ibu cek lagi. Di BAP bulan September juga tetap. Apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan, itulah yang kita pegang, bukan ada di dalam BAP. Yang mulia, yang satu, pertama kami baru mengetahui kalau keterangan itu dicaput karena di bulan September juga sama. Hal yang mau saya tanyakan, karena kami baru mendengar hari ini yang mulia, saksi mengatakan bahwa tanggal 8, Ibu PC segar-segar saja dan sehat-sehat saja. Keterangan di dalam BAP bukan hanya satu itu yang mau saya tanyakan, tapi di BAP tanggal 7, September 15, bahkan tanggal 8, Richard melihat Ibu turun tangga dengan dipapah oleh Susi. Tapi di dalam sidang hari ini, Richard menyatakan Ibu, PC sehat-sehat, segar-segar saja. Yang saya mau tanyakan, keterangan saudara mana yang benar? Ibu tadi memperhatikan dan mendengar, tadi saya bilang bahwa pada saat keluar dari rumah itu Ibu dipegang sama Susi. Betul dipegang sama Susi. Tidak ada, yang mulia. Ada tadi. Anda lupa dengan ketidakonsistenan saudara sendiri? Ada Ibu. Cuma ditanya sama Jaksa lagi, pada saat itu Ibu lihat bagaimana. Saya bilang, iya biasa-biasa saja. Memang dipapah sama Ibu, tapi Ibu biasa-biasa saja. Aduh, Ibu ini kemana sih? Oke, silahkan. Sarung tangan cuma satu? Sarung tangan cuma satu. Cuma kanan? Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga baru ini? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak, dua tangan digunakan? Dua tangan. Dua tangan? Dua tangan. Dengan memakai dua tangan itu, satu pakai sarung tangan, yang kirinya tidak pakai sarung tangan? Yang kiri tidak. Oke. HS seperti itu juga? HS sama, Pak. Sama? Sama. Memakai dua tangan menembak? Dua tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut Pak Maman Saudara, ketika dia pakai sarung tangan, untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai dua tangan juga. Yang pakai sarung tangan kan Pak FS. Bapak tanyakan ke Bapak FS, bukan ke TNI. Ya ini kan Bapak saksi di sini. Bapak FS tidak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak bertanya menurut saya, kan? Iya. Ya tanya ke Bapak FS, Bapak FS yang pakai sarung tangan? Bukan itu pertanyaan saya. Yang mulia. Saudara penasih, saudara tolong pertanyaannya diganti. Oke, yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Selanjutnya. Kalau mau masuk ke dalam rumah, kalau lewat samping, lewat kamar om kuat. Di situ ada Susi duduk di samping tempat tidur. Nangis-nangis. Tanya ke Susi, Susi. Kenapa sih? Masalah apa Susi? Diam aja. Yang gak jawab. Gak jawab ini. Gak jawab ke saya, kan? Baru saya masuk kamar. Saya masuk kamar. Pas saya udah baring di kamar, di kamar rajudan. Saya main HP, yang mulia. Belum langsung tidur. Saya main HP, buka-buka HP. Saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA, yang mulia. Saya lihat Susi buat status, yang mulia. Dia foto selfie. Selfie dia, foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu, dia pasang stiker kan yang bertuliskan, cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu, yang mulia. Baru saya bilang, ih, manusia ini, manusia ini kenapa? Kenapa? Wah, udah lah, saya taruh HP saya, saya tidur, yang mulia. Bahwa pada saat dipropos, Pak Agus melihat saya dalam keadaan tenang dan menjelaskannya secara tenang. Karena... Tegang, bukan tenang. Oh iya. Tegang. Betul ya? Berarti gak jadi, berarti. Oke. Yang... Kedua, ini aja ya, untuk yang gambar sketch-nya tadi. Jadi, kenapa saya menggambar sketch-nya? Karena memang Pak Agus belum pernah ke TKP. Jadi, untuk menjelaskan lebih detail tentang itu. Itu yang dijelaskan sama saksi tadi. Siap, ya mulia. Yang ketiga, untuk Pak Santo, ya mulia. Tadi Pak Santo menjelaskan bahwa pada saat meminta senpi kepada saya, setelah saya serahkan senjata api saya, langsung meminta simsa saya. Surat izin memegang senjata api. Kan, itu agak keliru sih, ya mulia. Karena setelah Pak Santo meminta senpi saya, saya serahkan senpi saya itu masih dalam keadaan terisi, ya mulia. Masih siap ditemak lagi, kan. Karena saya belum mengosongkan senjata. Lalu, Pak Santo sempat menanyakan kepada saya tentang simsa. Simsa saya itu ada di dompet. Dompet saya ada di tas, dan tas itu ada di saguling. Jadi, masih ada beberapa waktu. Kemudian, saya menyerahkan simsa saya ke Pak Santo. Ya, artinya tidak diserahkan saat ini, tapi diserahkan kemudian. Siap, ya mulia. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.